Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Saya berkenalkan nama saya Ana Agung Bagus Arjunantara Saya dikenal sebagai Arjuna Setejah Nama panggung saya Dan bisa dipanggil juga Agung Arjun Saya adalah seorang seniman tari Seniman muda Yang dikenal sebagai seniman tari bebancihan Atau juga sebagai seniman tari lintas gender Atau cross gender Saya lulusan Siden Pasar S1 jurusan seni tari Dan juga S2 jurusan penciptaan seni Di Isiden Pasar Jika ditanya bagaimana dari awal Saya menjadi seniman tari Yaitu berawal ketika saya Ada di dalam kandungan ibu saya Waktu itu Dityang Pas ada di Jakarta Lagi disana juga Betulan Dityangki Seorang penari juga Pas lagi mengandung Arjun Sampai-sampai Orang tua muridnya bilang Aduh ibu kasihan itu Perutnya besar Nanti lahir anaknya Gitu Saya bilang Oh enggak kok Miki udah biasa Saya bilang itu biasa Menari biasa Terus setelah Nika Setelah umur Dua tahun lebih Sampai sekolah TK Masih juga Makanya Tiyang pikir Ah kayaknya anak ini Ada hobi sih Dari kecil Hobinya menari Dilihat dari posturnya Nika Tiyang Arahkan Ah kayaknya Cocoknya Ke tari pebancihan Seperti Biar duduk Sebelumnya Tiyang sih Melatih juga Di rumah Tiyang latih selain Agak aneh belajar Tari baris juga Sebagai dasar Tari bali putra Tiyang latih dulu Latih dulu di rumah Bagaimana Tari keber duduk Kalau Biasanya anak kecil kan Biasaan Kalau diajar sama ibunya Itu enggak mau Ini enggak mau serius Belajarnya Gitu Karena suka Ah males Enggak mau sama ibu Gitu Enggak mau sama mama Jadi Tiyang Usahkan Cari guru Dia ngajak Ke Singapadu Nah tari kebiar duduk ini Saya gunakan sebagai materi lomba Pertama kali Untuk mengikuti lomba Sekabupaten Giyanyar Nah pada saat itu Saya berlomba dengan para senior Dengan materi tari kebiar duduk Dan beruntungnya Saya mendapatkan jorah tiga Untuk lomba pertama kali saya Nah saat itu Saya terpilih menjadi penari dolanan Untuk mengikuti lomba Festival gong kebiar anak-anak Mewakili Giyanyar Di Pestek Senian Bali Itu adalah pertama kalinya Saya mengikuti PKB Dan membawa nama Giyanyar Sebagai duta Dan juga Saya pada saat itu Mendapatkan juara satu Seprovinsi Bali Sejak saat itu Saya sangat senang sekali Untuk mengikuti Kompetisi-kompetisi tari Dari kecil SD, SMP, SMA, Kuli Bahkan sampai sekarang pun Saya sangat senang sekali Berkompetisi Pada tahun 2014 Saya pertama kalinya Keluar negeri Yaitu Ke India Saya berkesempatan Berkeliling India Dari India Utara Ke India Selatan Pada saat itu Saya mendapatkan Awarding sebagai Budayawan muda Membawa misi budaya Budaya Bali Dan Indonesia Ke luar negeri Dengan seniman Maestro Almarhum Ibu Raka Rasmi Dimana beliau adalah Maestro tari Condong gaya pelihatan Dan penari pertama Tarian oleh tamu lilingan Saya mengikuti Ajak pencarian bakat Yaitu Indonesia's Got Talent Itu pertama kalinya Saya mengikuti Ajak pencarian bakat Di TV Yang dimana Itu adalah mimpi saya Sejak kecil Sejak tahun 2017 itu Saya sangat sering Mempromosikan budaya Bali ke luar negeri Seperti Ke Singapura Ke Thailand Ke Jepang Dan lain sebagainya Pada tahun 2018 Ada satu hal yang Sangat-sangat Saya Tidak bisa lupakan Dalam diri saya Saya berkesempatan Untuk diundang Kedalam Talkshow Hitam Putih Trans 7 Lo yang tadi Nari Bali Lo juga Dan tidak Sampai disana saja Saya mengikuti Perlombaan The Next Influencer Indonesia Tahun 2021 Pada saat itu Meskipun kita Dirundung oleh COVID-19 Itu tidak bisa Membuat diri saya Untuk diam Pada saat itu Saya sangat aktif Untuk mengelola Social media saya Sebagai platform Untuk menyuarakan Kesenian Khususnya Seni tari Yang saya upload Setiap Mungkin bisa dibilang Setiap hari Untuk mengisi Masa lockdown saya Saya juga Mendukung Dari Kak Alviref Dan juga Kak Lingka Dalam Pembuatan Beauty of Bali Saya berkesempatan Untuk berkolaborasi Bersama Maestro Eko Pece Bersama Pak Wisnu Tama Dan seluruh seniman Yang ada di Indonesia Untuk Mensukseskan G20 Pada saat itu Sebelum malam Galadiner itu Berlangsung Saya juga Ditugaskan Oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Untuk Membawa Souvenir Memperkenalkan Souvenir G20 Ke Amerika Serikat Pengalaman aku Diajarin Gung Arjun Itu Sangat Menyenangkan Dan sangat Detail Karena Gung Arjun Itu Bisa Memecah Suatu gerakan Menjadi Rumus-rumus Kecil Sehingga Buat saya Yang masih Sangat pemula Itu Sangat bisa Dipelajari Dari yang dulu Aku gak pernah bisa Tarian Bali Sampai akhirnya Aku tahu Step by stepnya Terus Signature Nari Bali Itu gimana caranya Segala macam Tuh Kak Yuna Ngajarin aku Sedetail itu Sampai aku tahu Caranya Detpong Gitu kan Pokoknya Sukses terus Kak Yuna Semoga aku doain Semakin lancar Kedepannya Bahagia selalu Sehat selalu Sukses Titang kenal dengan Gung Arjun Sudah Lebih dari belasan tahun Kisaran tahun 2005 Titang Pernah mengikuti Pesta Kesenian Bali Para dagang kebiaran anak-anak Pada waktu itu Gung Arjun juga ikut Gung Arjunnya Menjadi salah satu Penari yang paling terkecil Pada saat itu Dan setelah Berselang beberapa waktu Kami juga mendirikan Seko Janger Di sana juga Gung Arjun Ikut berpartisipasi Menjadi seke Namun masih menarikan Tarian monyet Kecil-kecil pada waktu itu Intinya Gung Arjun Bukti talent dari kecil Serba bisa Dan sampai sekarang pun Talentanya Makin oke Jika dilihat Penyebaran saya tadi Ada banyak sekali hal Yang mungkin terlihat Baik-baik saja Ketika saya menjadi Seorang seniman tari Pada saat kecil Dulu Saya adalah salah satu Dari korban Bullying Atau perundungan Dimana pada saat itu Saya dianggap berbeda Dengan teman-teman lainnya Teman sebaya saya Menganggap Saya itu berbeda Karena memang Pilihan saya Sebagai seorang penari Karena kita Mengetahui bahwasannya Di sini Di dalam kehidupan sosial ini Ada yang namanya Stereotypes gender Jadi kita Dikotak-kotakkan Gender kita Untuk laki-laki Biasanya Seperti ini Untuk perempuan Biasanya seperti ini Nah untuk menari ini Kadang dianalogikan Sebagai kegiatan Yang dilakukan Untuk perempuan saja Itu membuat Saya Dirundung Atau dibully Oleh teman sebaya saya Saya dianggap berbeda Apalagi Saya memiliki Kepribadian Yang halus Lembut Yang membuat Itu semakin Apa ya Semakin besar Saya dapatkan perundungan tersebut Namun itu semua Tidak membuat Saya patah semangat Dalam berkesenian Beruntungnya Saya memiliki Orang tua Memiliki ibu Yang selalu Men-support saya Bahwasannya Saya harus bisa Membalaskan dendam Semua bulian itu Dengan prestasi Di dunia seni tari Dan juga Merasa bersyukur Punya anak yang mau Melestarikan seni budaya Yang kita miliki Mogi ke depannya Bisa lebih Lebih sukses Dan lebih Sebagai Panutan Generasi muda sekarang Supaya bisa Mempertahankan Nilai-nilai budaya kita Supaya tidak Punah Bisa bertahan Selamanya Saya berharap Semoga para seniman Diberikan ruang kreativitas Sebagai media Untuk pelestarian Pengembangan Dan eksistensi Para senimannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton